Salam saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali saya, pendeta Yohanes Purnomo, mengajak saudara-saudaraku bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan malam ini boleh memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan malam ini akan saya kasih tema, yaitu Kunci Rahasia Keberhasilan Hidup. Kunci Rahasia Keberhasilan Hidup. Memang, surah-surahaku yang dikasih Tuhan, semua manusia pada dasarnya, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, ingin hidupnya berhasil dan sukses, ingin hidupnya diberkati, dan itu bukan hal yang salah, itu bukan hal yang keliru, itu sesuatu yang wajar. Nah, karena tetapi, bagaimana caranya kehidupan saudara dan saya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, supaya saudara dan saya selanjutnya hidup ini berhasil dan sukses, diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saat ini mari saya mengajak surah-surahaku bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, di dalam kitab Yusua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya ulangi, kitab Yusua pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi rendungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita dengar, yang telah kita baca saat malam ini dalam kitab Yusua pasal 1 ayat yang ke-8. Bagaimana kehidupan saudara dan saya itu bisa selatih berhasil, sukses, berkemenangan, demi kemenangan. Firman Tuhan mengajarkan kita malam ini. Yaitu, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yusua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah lupa, janganlah engkau lupa, saya ulangi, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa surahku? Janganlah sampai kita lupa akan firma Tuhan. Janganlah kita lupa akan segala pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima. Firman-firman Tuhan yang sudah kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah disampaikan dalam hidup kita. Janganlah kita lupa. Dan mari, firman Tuhan mengatakan selanjutnya. Tetapi, renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Apa itu artinya, saudara ku? Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, setiap waktu demi waktu yang kita jalani, bahkan setiap detik demi detik, bahkan setiap gembusan tarikan nafas kehidupan kita, itu harus ingat. Harus ingat, harus ingat akan firman Tuhan. Harus ingat akan firman Tuhan. Jadi, kalau kita tidak lupa akan firman Tuhan, kita tidak lupa akan setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tetapi, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga kehidupan kita akan sering tersama. Firman Tuhan mengatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian, kalau hidup kita di dalam firman Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya dipimpin oleh firman Tuhan, dengan arti kata lain, maka Tuhan Yesus akan menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka di dalam setiap kehidupan yang kita lewati, kita jalani, misalnya sepanjang hari ini, maka kita akan bertindak hati-hati. Artinya apa? Karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap keputusan, setiap hal yang kita ambil dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita perbuat sepanjang hari ini, itu semuanya atas campur tangan pimpinan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kenturut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Sehingga semua mendatangkan berkat kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi, surah kasih Tuhan. Jadi, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1, ayat ke-8, mengatakan, Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntuk. Artinya apa? Kalau kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita tidak lupa akan janji-janji Tuhan. Kalau kita melakukan pemraktekan firman itu, rendungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kita artinya melakukan, mempraktekan, melaksanakan perintah Tuhan itu siang dan malam. Kalau seluruh kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini, bakal Tuhan yang berjanji surat aku, bukan saya. Tuhan akan membuat apa? Perjalananmu. Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita. Tuhan akan membuat cita-cita, rencana, segala hal yang kita dan kerjakan dan perbuat. Tuhan akan membuat berhasil dan bukan berhasil, tapi beruntung. Kata beruntung ini adalah kesuksesan yang melimpah. Keberhasilan yang berkelimpangan. Saudara kasih Tuhan. Jadi dalam hal ini, mari kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Sekarang bertanya aja, sejauh mana saudara dari saya sudah melakukan perintah Tuhan? Ada banyak orang mengatakan, Pak, firman Tuhan itu berat dilakukan. Aku tidak bisa melakukan. Sangat berat, karena bertentangan dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Ingat surahku, firman Tuhan sebenarnya tidak berat. Kita baca satu ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ketiga. Saya ingin buktikan pada saudara, bahwa firman Tuhan itu tidak berat. 1 Yohanes surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi surat kasih Tuhan. Mengapa ada banyak orang percaya yang mengatakan, Aduh, Pak, perintah Tuhan itu berat. Susah dilakukan. Sulit. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang percaya ini tidak mengasihi Tuhan. Karena orang percaya ini tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau orang percaya, Saudara dan saya, Mengasihi Tuhan. Dengan kasih yang tulus. Dengan kasih yang ikhlas. Dengan kasih yang rela berkorban. Kasih yang murni. Yaitu kasih agafil. Kasih daripada Bapak. Bukan kasih eros. Bukan kasih milia. Atau kasih storki. Tapi kasih agafil. Maka, Saudara dan saya, Akan dengan mudah, Menuruti, Semua perintah Tuhan. Maka saudara dan saya, Dengan mudah, Akan melaksanakan, Semua hukum-hukum, Tuhan. Atau semua perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Jadi surat kasih Tuhan. Kalau hidup kita ingin berhasil, Ingin sukses. Ingin beruntung. Di dalam selama perjalanan kehidupan ini. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya, Harus mau melaksanakan, Mempraktekkan perintah Tuhan ini. Di dalam setiap kehidupan, Yang kita jalani, Yang kita lewati. Dalam hidup ini. Hari lepas hari. Jika saudara dan saya, Sudah melakukan perintah Tuhan. Maka, Perintah Tuhan berkatakan demikian. Di dalam Injil Yohanes. Pasal yang keempat belas. Ayat yang kelima belas. Injil Yohanes. Pasal empat belas. Ayat yang kelima belas. Permat Tuhan mengatakan demikian. Jikalau kamu, Mengasihi aku, Kata Tuhan Yesus. Kamu, Akan menuruti, Segala perintahku. Jika saudara dan saya, Mengasihi Tuhan Yesus. Dimana Tuhan Yesus, Sudah mengasihi saudara dan saya. Dia sudah memberikan segalanya, Yang dia miliki. Bahkan nyawanya. Hidupnya. Diberikan untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi, Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Seluruh kehidupannya. Apa? Saudara dan saya berikan bagi Tuhan. Apakah kita mau tawar-tawar untuk mengasihi Tuhan? Atau kita hanya pilih-pilih. Tuhan, Perintah ini aku lakukan. Perintah itu tidak. Hukum ini aku jalankan. Hukum yang itu tidak. Karena ini berat. Karena ini tidak berat. Saudaraku. Berarti kalau kita masih berkompromi dengan hal-hal semacam itu. Maka hidup kita tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agave. Tapi kita mengasihi Tuhan dengan kasih abal-abal. Kasih yang palsu. Kasih yang tidak serius. Dan ini sungguh-sungguh ragu. Menyakiti hati Tuhan. Mengecewakan Bapak di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan. Peroleh hidupnya kekal. Jadi Bapak sudah berikan anaknya tunggal. Bapak saudara dan saya. Yang dulu menjadi seteru musuhnya Allah. Tetapi karena kasih agave. Kasih Bapak. Saudara dan saya diselamatkan. Lewat putranya. Yesus Kristus. Oleh karena itu suraku. Mari. Kita minta kekuatan pada roh kudus. Supaya saudara dan saya dimampukan. Diberikan kekuatan, kuasa, roh ketatan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Sehingga saudara dan saya. Mengasih Tuhan. Dan kalau kita mengasih Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup kita. Dan Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh perjalanan kehidupan kita. Akan senasa berhasil. Beruntung. Susah sedang diberkati. Sehingga selamat Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Suraku kasih Tuhan. Demikian perintah Tuhan yang kita dengar saat ini. Biar memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Ustaz berkami anugerah malam ini. Ustaz dapat mendengarkan perintah Tuhan. Biar perintah Tuhan yang kami dengar ini. Tidak hilang. Berlalu begitu saja. Sebab kami percaya. Sebab kau alang bersabda. Bapak kebenaran. Alang setia. Bukan Bapak pendusta. Sehingga setiap janji vermanmu. Ya dan amin. Dalam hidup kami. Bapak. Ampuni dosa kami. Kalau kami. Menyadari. Mengakui. Dalam hidup kami. Sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Mengikut-mengikut Kristus. Kami. Belum sempurna. Dalam melakukan perintah Tuhan. Kami masih hidup. Dalam daging. Banyak dosa. Banyak kefasikan. Tolong Tuhan. Ampuni kami. Rauh kudus. Berikan kami. Semua yang mendengar vermanmu ini. Umat-umat pilihanmu ini. Untuk. Diberikan kemampuan dan kuasa. Rauh ketaatan. Melakukan perintah Tuhan. Sehingga hidup kami. Selantiasa berhasil. Sukses dan beruntung. Di dalam verman Tuhan Yesus. Bapak. Agar verman Tuhan tidak hilang. Dalam hati kami. Tolong ukir menterakan verman Allah ini. Dengan pena roh kudus. Pada setiap dinding. Loh hati kami. Mendengarkan verman Tuhan malam ini. Sehingga verman Allah. Menjadi remah. Jadi pelita. Yang menolong berkati. Mengurapi kami. Untuk hidup dalam kebenaran. Terpujilah namamu Bapak. Dan berkati kami. Terpujilah namamu Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Dan berkati kami. Bila istirahat malam ini. Kami bisa istirahat. Penuh dengan salum. Penuh damai sejahtera. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sehingga kami bangun esok hari. Diperkati. Dan berkat anugerah Tuhan yang melipah. Hidup dalam kasih karunia Allah yang besar. Terpujilah namamu Bapak. Di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan berkati. Jukur. Alleluia. Amen.